Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta pendiri LPK dan para guru-guru serta anak-anak dan keluarga di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yaitu bekerja pada sektor pertanian Maka disebut sebagai negara agraris Nah usaha di bidang agraris itu ada apa saja? Yang pertama ada usaha pertanian Yang kedua ada perkebunan Yang ketiga ada pertenakan Dan yang keempat ada perikanan Empat ini termasuk usaha di bidang agraris Nah di bidang pertanian Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam ya Pak Usaha pertanian ini dapat dilakukan di mana? Di sawah, di tegalan Di tegalan itu sama dengan ladang ya Atau di kebun Nah pertanian ini menghasilkan bahan makanan pokok Sayur atau buah-buahan Nah ini contohnya Ini perkebunan ya Seperti kalau di Malang ini kan ada di daerah batu Itu pertanian Bahan-bahannya ya Nah yang kedua ada usaha di bidang perkebunan Ini ada contoh perkebunan kelapa sawit Kebun teh dan kebun karet Nah keterangannya Usaha perkebunan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Jadi perkebunan yang dilakukan masyarakat itu digarap ya Pada lahan milik pribadi Perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah ini digarap pada lahan milik negara Nah jenis tanaman yang dapat dikelola ini ya Di perkebunan ini Antara lain ada berupa karet, kelapa sawit atau tembakau ya Kebun teh itu juga termasuk perkebunan Nah usaha di bidang peternakan Nah ini ya Ini peternak apa Iya peternak ayam Yang bawah itu peternak Sapi perah ya Nah peternakan merupakan usaha memubidaya hewan ternak ya Jadi hewan ternak itu dibudidayakan Nah dilihat dari pengelolaannya Ini usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar ya Seperti contohnya sapi dan kuda Dan ada peternak hewan kecil yaitu kambing dan domba Serta ada lagi peternak hewan unggas ya Seperti peternak ayam, itik atau burung Itu usaha di bidang peternakan Nah ada usaha di bidang perikanan Nah ini dibagi dua ya Ada perikanan darat Ada perikanan laut Nah perikanan darat ini yaitu budidaya ikan di kolam Waduk, sungai atau tambah Itu contoh di budidaya perikanan darat Nah contohnya apa? Nah seperti perikanan ikan emas Ikan nila, lele, dan belut Itu termasuk perikanan darat Nah itu contohnya Nah seperti itu ya Ada belut, ada gurame, lele, dan nila Termasuk perikanan darat Nah yang perikanan laut Ini adalah budidaya ikan yang ada di laut Nah contohnya Disini ada ikan tongkol, ikan kakap, ikan tuna, udang, ataupun lobster Nah ini contoh yang perikanan budidaya laut ya Nah contohnya nah ini yang dijual ikan tuna Itu perikanan darat dan laut Nah ada yang kedua adalah setelah agraris ada bidang perdagangan Perdagangan ini dibagi menjadi dua Ada pedagang kecil, ada pedagang besar Apa bedanya? Nah kalau pedagang kecil yaitu Menjual barang pedagangan secara eceran Ini langsung kepada pembeli Nah contohnya ada warung, toko, pedagang kaki lima Itu termasuk pedagang kecil Kalau pedagang besar Ini menjual barang dagangannya Itu dalam jumlah banyak Seperti indokrosir itu ya Biasanya melayani pedagang kecil Nah contohnya di depan sekolah kita Itu ada indokrosir termasuk pedagang besar Nah ini contohnya toko krosir Nah gambarnya ya Buat kulaan kalau istilahnya Nah kemudian ada nomor tiga di bidang industri Perindustrian Nah industri merupakan kegiatan mengolah ya Dari bahan mentah menjadi barang jadi Itu namanya industri Nah bahan mentah itu diperoleh dari sumber daya alam Dan industri ini dapat dilakukan oleh kelompok atau suatu perusahaan Biasanya pabrik-pabrik besar ya Nah industri kecil ini dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang Contohnya industri rumah tangga Kerajinan keramik Ada kerajinan anyaman Kenapa? Dikatakan industri kecil Karena dilakukan oleh sedikit orang Dan modalnya kecil Juga bisa dikerjakan oleh tangan Ini contohnya Kerajinan anyaman Termasuk industri kecil Nah kalau industri besar Ini dilakukan oleh pabrik-pabrik besar Yang memiliki tenaga kerja yang besar Dan peralatannya juga modern Contohnya apa? Contohnya industri alat-alat elektronik dan makanan Tekstil juga sama Nah ini contoh industri besar Di pabrik Itu contoh di bidang perindustrian Nah ini ada di bidang jasa Ini yang sering kita kenal ya Usaha di bidang jasa Ini umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain Artinya jasanya saja Keahliannya Contohnya Seorang dokter itu melayani pasien Berarti keahliannya ya Dalam menangani atau dalam mengobati pasien Guru memberikan jasa mengajar Ya seperti gunung ini Termasuk usaha di bidang jasa ya Kemudian sopir bus melayani penumpang Untuk mengantar sampai tujuan Berarti jasa menyopir ya Ada tukang cukur Ada penjahit Ada rental atau penyewaan mobil Dan banyak lagi contoh di bidang jasa Nah ini contohnya Seorang guru ya Mengajar Maka jasanya ya Yang diberikan upah Nah di bidang pertambangan Nah ini Usaha di bidang pertambangan Yaitu usaha yang berkaitan dengan Pengelolaan sumber daya tambang Kegiatan pertambangan ini Umumnya dilakukan oleh pemerintah ya Nah contohnya Ada penambangan minyak bumi Kas alam Batu bara Dan galian mineral Usaha ini sangat menguntungkan negara ya Dari aset negara Nah hasil pertambangan ini Biasanya Digunakan untuk kebutuhan dalam negeri Nah setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi Barulah Diekspor ke luar negeri Dijual ke luar negeri Nah barang tambang ya Nah ada lagi yang terakhir Yaitu bidang pariwisata Nah Indonesia kan dikenal banyak Atau memiliki alam yang indah ya Alam indah ini dapat dimanfaatkan Sebagai daerah wisata Untuk menambah penghasilan negara Nah usaha di bidang wisata ini Dilakukan dengan cara memanfaatkan Daya tarik keindahan alam Sosial budaya Kesenian Arsitek ya Keindahnya Keindahan bangunan Benda bersejarah Dan hasil kreativitas manusia Nah usaha di bidang pariwisata ini Misalnya contohnya Pemandu wisata Membuka penginapan Hotel ataupun losmen Kemudian Menyewakan alat transportasi Serta menjual barang-barang Souvenir atau cindera mata Nah itu contoh usaha di bidang pariwisata Nah ini contohnya ya Pantai Balikambang Sudah pernah ke sana Nah di Malang Selatan ya Balikambang itu Termasuk usaha di bidang pariwisata Nah kita beralih pada Pelajaran SDBNS BDB ya Seni budaya dan prakarya Ada tangga nada Nah tangga nada adalah Urutan nada yang disusun secara berjenjang Urut ya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah itu contohnya tangga nada Nah tangga nada ini Dibagi menjadi dua Ada tangga nada diatonis Dan ada pentatonis Yang kita pelajari hari ini adalah Tangga nada diatonis Nah tangga nada diatonis adalah Tangga nada yang mempunyai Dua jarak tangga nada Yaitu satu dan setengah Nah nada pada alat musik, piano dan organ itu Termasuk contoh tangga nada diatonis Nah tangga nada diatonis ini Terdiri delapan nada ya Kemudian ada dua macam Ada diatonis mayor Ada diatonis minor Apa yang dikatakan diatonis mayor Ini cirinya Kalau mayor itu bersifat teriang gembira Bersemangat Kemudian diawali nada Sol ya Atau Diawali dan diakhiri nada Do ya Tapi tidak menutup kemungkinan Ini bisa diawali dengan sol Atau mi Dan diakhiri nada do Nah tangga nadanya memiliki jarak Satu, satu, setengah Satu, satu, setengah Ini kalau digambarkan dalam not balok Jadi satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Nah Ada tangga nada minor Cirinya ya Lawannya dari tangga nada mayor Apa? Kalau tadi mayor gembira Sekarang kalau minor bersifat sedih Kemudian lagunya kurang bersemangat Melodi lagunya Diawali dan diakhiri nada La Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bisa diawali mi Atau diakhiri la Nah jaraknya Satu, setengah Satu, satu, setengah Satu, satu, satu Ini kalau digambarkan Nah nanti bisa dicari di buku paketnya ya Nah contoh laku pertanangan nada Diatoni semayor Ini nanti tugas kalian adalah menyanyikan lagu ini ya Hari Merdeka Bisa ya Coba dengarkan penunik bernyanyi ya 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membela negara kita Itu contoh yang mayor Nah ini ada lagi contoh yang minor ya Bersibat sedih lagu syukur ya Dari yakin ku teguh Hati ikhlasku penuh Akan karuniamu Tanah air pusaka Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan Kehadiratmu Tuhan Nah harus bisa bernyanyi ya Nanti seperti itu ya Kesimpulannya Pada pembelajaran hari ini Yaitu tentang Bidang-bidang usaha ya Tadi disitu ada Perindustrian Kemudian ada Perdagangan Kemudian ada Agraris Yang mana ini Ada beberapa juga ya Nah ada Pertanian Perkebunan Peternakan Dan perikanan Kemudian ada lagi Bidang jasa Kemudian ada Pertambangan Dan ada Pariwisata Itu kesimpulan tentang Bidang-bidang usaha ya Mata pelajaran IPS Kemudian tentang Tangga nada Nah disini Ada tangga nada Diatonis mayor Cirinya yaitu ya Bersifat Teriang gembira Kemudian bersemangat Dan biasanya Diawali dan diakhiri Nada do Namun Tidak menutup kemungkinan Bisa diawali dengan Nada sol atau mi Dan diakhiri nada do Itu diatonis mayor Dan diatonis minor Ya Ya Cirinya adalah Bersifat sedih Lagunya kurang bersemangat Kemudian melodi lagu Diawali dan diakhiri Nada la Namun Tidak menutup kemungkinan juga Bisa diawali Nada mi Dan diakhiri Nada la Seperti contohnya tadi Diatonis mayor Contohnya adalah Lagu kemerdekaan Kemudian Dan diakhiri minor Adalah syukur Jangan lupa Nanti tugasnya menyanyi ya Diatonis mayor Dan minor Nah sebelum kita akhiri Mari kita berdoa Dengan membaca Surat Al-Asr Semoga ilmu yang kita dapat Bermanfaat Oke A'udhu billahi minas shayatunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur Innal insana lafi khusr Illa alladhina amanu Wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Walhamdulillahi Rabbil alamin Nah gunungnya ucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa ya Tetap semangat Belajar dari rumah Dan gunungnya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati